Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini ke TV akan membagikan tutorial menarik ya sederhana dan bisa teman-teman coba di rumah dimanapun diwarnet juga bisa nah cara ini banyak yang sudah tahu dan banyak juga yang belum tahu Nah apakah ya jadi kita bisa membuka situs-situs yang diblokir dengan cara dengan cara apa lupa pula nih dengan cara mengunjungi Google Translate nah ternyata Google Translate itu selain mentranslitkan sesuatu dia juga bisa membuka situs yang diblokir waduh mantap banget ya Nah salah satu situs besar yang diblokir di Indonesia yaitu Reddit ya Reddit Reddit ini merupakan sosial media sosial media hiburan yang mana di dalamnya banyak sekali ini banyak sekali yang bisa diambil banyak sekali yang bisa di copy paste di dalamnya tapi di Indonesia ini dijadikan sebagai bahan apa ya pemblokiran padahal enggak enggak masalah sih kalau ini ada itu berarti karena banyak banyak orang cari di reddit itu untuk mencari trafik dan lain sebagainya Nah harusnya yang diblokir itu website-website yang enggak baik itu tapi yang reddit seperti ini di blokir di Indonesia Nah apakah benar Coba kita buka kalau di sini kan ketahuan yang nampak kalau kita open di sini dia nggak bakalan muncul ini nah reddit.com dia mati aja dengan cuman nah ini loading-loading kalau udah loading-loading kayak gini biasanya mati bentar lagi nih Nah cara bukanya bagaimana itu Nah itu kita kiri eh kunjungi translate Google Nah jadi kita mau mentranslitkan Reddit ini kok mau ditranslitkan apa artinya red red merah did did adit mungkin ya adit merah itu bukan tapi kita ini copy kita copy kita copy kemudian kita pastikan kesini Oke sesudah dipastikan teman-teman lihat kan sebelah kanan itu ada link nah jadi link Inggris Nah teman-teman klik habis teman-teman klik nanti dia akan diterjemahkan nah langsunglah terbuka seperti ini nah ini antar tampilan dari reddit itu Nah jadi kita bisa berselancar di reddit menggunakan Google Translate teman-teman ya di sini bisa lihat di sini ada kayak Aduh sakit mataku ya Nah sini ada WC yang berwc dan lain sebagainya gitu if you left 100 100 100 100 nah sini bisa dia about kary pris nah disini ada juga trending TV ada everywhere new dan lain sebagainya nah ini reddit ya reddit kalau misalnya teman-teman mau yang lain silahkan download ini di sini eh internet positif kalau masalah internet positif mana di internet positif traskom info nah disini kita lihat traskom info.go.id ya Oke kita akan coba Apakah bisa Apakah berhasil nah ini Ais aduan konten siap kalau misalnya teman-teman konten yang enggak bermanfaat kontennya menyusatkan itu kan nah nanti di daftarkan di sini nah sini ada daftarnya download data hoax terbaru jadi teman-teman bisa lebih teliti kalau misalnya meng-share sesuatu di sosial media apakah data itu hoax atau tidak nah bisa di-share nah kita lihat di sini download data hoax tapi kita nggak ngambil ini kita ngambil ini download blacklist trask positif Oke kita ambil kita klik dia akan mendownload di sini siap besar juga 445 kalau nggak salah ini banyak ya domainnya banyak momen banyak 6 kita klik aja buka nih opening when complete berarti di open ketika komplit nah kita tunggu sebentar nih agak lama kayaknya Oke siap 15-16 masih juga nih berarti database ini banyak banget ini banyak banget nah sudah selesai sekitar 20 nah ini adalah website-website yang diblokir oleh ini oleh Hai oleh Google Oke kita copy misalnya satu ya ini website yang nggak baik ya kita copy di sini kita pastikan kemudian kita enter Oke dia langsung mengarah ke internet positif ya internet positif di bawah internet hai 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 Terima kasih telah menonton